Bisakah hodam macan putih di asma atau disemayamkan di keris om yang jimbi? Silahkan semak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya, Abah Romdhani. Masih membahas seputaran hodam macan putih. Nah, di beberapa video sebelumnya, saya sudah membahas nih, apakah tuah atau energinya akan berbenturan jika memiliki keris om yang jimbi, berhodam, dan mustika hodam macan putih. Nah, ini bagaimana, Abah? Untuk jawabannya, tidak masalah. Untuk penjelasan secara detail, bisa Anda tonton di video di channel ini. Nah, baru beberapa hari yang lalu, sudah saya posting, silahkan Anda bisa cek. Nah, ada salah satu klien, klien saya yang menonton video tersebut. Dan beliau ini bertanya, atau berinisiatif, ya, untuk memahar keris om yang jimbi, lalu hodamnya itu hodam macan putih. Nah, apakah bisa, Abah, dengan kajat seperti itu? Untuk jawabannya, bisa, saudara. Tapi ada beberapa kondisi, syarat yang harus terpenuhi. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah, Keris yang digunakan ini, bukan keris sepuh. Dan bukan pula keris yang terbuat dari bahan tarikan goib. Nah, kalaupun terbuat dari bahan tarikan goib, maka tidak lebih dari 50%. Nah, jadi amannya, yaitu menggunakan keris yang kamardikan saja. Nah, untuk wujud kerisnya, ya, kamardikan ini pun tidak jauh dengan keris yang sepuh. Sama indahnya, ya, dan sama bagusnya. Misalnya, Anda ini mau, Anda bisa panjang di dinding ruangan Anda. Nah, saya akan mencontohkan tentang wujud atau fisik dari keris om yang cinggi tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, saudara. Seperti ini. Hampir-hampir mirip dengan yang sepuh. Sangat sama bagusnya. Nah, kenapa kok tidak menggunakan yang sepuh atau yang terbuat dari bahan tarikan, Pak? Nah, sebenarnya itu bisa-bisa saja, ya. Tapi saya khawatir, ya, kurang pas atau terjadi kres, ya. Misal, hodam macan putih disemayamkan di keris yang sepuh. Lalu, untuk syarat yang kedua adalah mengenai mahar. Untuk mahar ini tidak boleh dengan uang hasil berhutang. Tidak boleh diangsur dan tidak pemaharan pertamakan. Dan untuk maharnya pun tidak bisa dipastikan berapanya, gitu ya. Karena nanti juga menyesuaikan biaya ritual dan ubur rampenya. Dan yang terakhir, saya meritualkan keris semacam ini tuh habis, ya, kisaran di angka lima belasan, gitu ya. Nah, jadi untuk Anda yang ingin, ya, hajatnya itu seperti ini, ya. Anda minimal, ya, sediakan dana atau budget lima belasan. Nah, itu penjelasan dari saya untuk mengenai pengasmaan hodam macan putih pada keris om yang jinggi. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Nah, saya cukupkan, ya, Pak Saudara-sumwa. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah hodam macan putih atau masalah-masalah spiritual yang lainnya, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung, ya. Atau lewat staff saya. Untuk nomor kontaknya sudah tertera di deskripsi video ini, monggo. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Saya Bahram Dhani, pamit undur diri. Wallahul maafik laquamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ya rahman ya rahim. Allah ya karim. Allah ya rahim. selamat menikmati selamat menikmati